Setelah sebelumnya berstatus PDP, istri Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara kini positif COVID-19. Sebelumnya sang suami, Wali Kota Tidore Kepulauan terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19. Kepastian positif ini didapat setelah yang bersangkutan bersama warga lainnya menjalani swab tes. Dari 11 warga yang dinyatakan positif, satu di antaranya merupakan istri Wali Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim dinyatakan positif dan sedang menjalani isolasi di RSUD Hasan Busori, Ternate. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, hingga kemarin jumlah kasus positif di Maluku Utara mencapai 146 orang dan kasus meninggal mencapai 7 orang, sementara jumlah kasus dengan follow-up 2 kali spesimen mencapai 27 kasus. Dengan hasil pemeriksaan, terkonfirmasi positif sebanyak 11 orang, dengan sebarang di Kota Ternake 10 orang dan satu di Tidore Kepulauan. Maka jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Utara sampai hari ini menjadi 139 orang. Selanjutnya, kasus baru ini kami sebut sebagai kasus 129 sampai dengan kasus 139.